Jadi bukan hanya memakburkan masjidnya, tapi juga memakburkan jamaahnya. Maka berbagai program yang terkait dengan penguatan, pengayaan, keilmuan, dan akses wira usaha terutama. Tadi saya sambil jalan dengan Pak Wagub dan Pak Budihanoto, Kepala Kantor Perwakilan BI, tadi saya menyampaikan masjid ini berada pada lingkungan sangat banyak para eksekutur dan pengusaha-pengusaha yang berkantar di dekat sini. Oleh karena itu, kajian-kajian kewirausahaan, diskusi-diskusi kewirausahaan bukan hanya kontennya, tetapi juga siapa speakernya. Kenapa tadi saya menyampaikan hadirnya Pak Budihanoto, saya juga mohon nanti berkenan menjadi narasumber di sini, dilindungi Bank Jatim, Bank UMKM, dan lain-lain bisa menjadi narasumber di sini, terutama kita mulai pada bulan Ramadan ini. Komandannya saya milah tolong, tadi Pak Wagub dia bilang, kita nanti banyak terawih di sini saja, Bu, katanya Pak. Jadi kajian-kajian ini kan harus ada komandannya. Lalu komandannya Pak Wagub, ada hari di mana narasumber batal hadir, ya sudah, bukan diganti, tetapi bahwa komandannya yang akan menyesi. Bu, harapannya untuk merasa lebih fresh di sini. Proses, proses, tapi secara masjid ini sudah bisa difungsikan. Saya dua minggu lalu sudah minta check sound, itu penting. Saya sudah minta air, air jalan, listrik jalan, sound bagus, saya rasa sudah bisa kita mulai konsumsikan masjid ini. Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah, yang kita hormati hadir, yang kita hormati Bapak Dr. Haji Bahruddin Muhammad S.A.M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Terima kasih rawumnya, juga yang kita hormati Bapak Budi Hanoto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Terima kasih. Yang kita hormati Ketua Dewan Masjid Timur, Al-Mukarrom Bapak Gai Rosiki, juga Ketua Lembaga LPDP, Bapak Prof. Dr. Halim Sebahar, yang memberikan sepon S3. Juga yang kita hormati di Renbang Akademi Angkatan Laut, Pak Kolonel Laut Nova Rohi Benurdin, yang kita hormati Kabak TU Gajati Jawa Timur. Regimen masjidnya, proses pemakmurannya, pengembangannya, bisa mengikuti format yang dikembangkan di Masjid Nasional Al-Akbar. Juga pimpinan DPW LDI Jawa Timur, pimpinan wanita LDI Jawa Timur, dan seluruh tim dari jajaran Pemprov Jawa Timur. Ada tadi sudah mendengarkan, mereka berlatih salawat tibilkuluh. Ada lagi salawat lain tadi, mereka luar biasa. Bapak sekalian yang saya hormati, rupanya ada klasifikasi penamaan masjid. Ada masjid nasional, ada masjid tingkat provinsi, dan itu namanya masjid raya. Kemudian tingkat kabupaten kota disebut masjid agung. Kalau tingkat kecamatan disebut masjid besar, kalau tingkat desa kelurahan disebut masjid jamek. Nah, provinsi Jawa Timur ini secara kualifikasi ternyata memang belum memiliki masjid. Ada di belakang, tapi saya dari dulu bilang ini masjid serasa musalah. Lebih dari 6.000 seyukiannya masjid raya memang dimiliki oleh provinsi Jawa Timur. Maka di samping Islamic Center inilah bersama-sama kita berkhidmat di dalam proses peresmian Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur. Jadi kalau dulu karena tempatnya di Surabaya, tapi ketika sudah melekat masjid raya, maka dia melekat dengan provinsinya. Maka sekarang Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur. Mohon doa semuanya untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan, antara lain kita bisa memberikan penguatan pada pemakmuran Masjid Raya Provinsi Jawa Timur. Kalau saya boleh izin, ini yang berkenan hadir sehari ini, sudah berkenan untuk bisa menjadi narasumber di majelis-majelis yang akan dilaksanakan di Masjid Raya Provinsi Jawa Timur ini. Ada Kepala Kantor Perwakilan BI Pak Budi Hanoto, saya lihat ada Dirut Bang Jatim, Pak Budi. Jadi ini harus bersama-sama. Biasanya pendekatan kita kan memakmurkan masjid. Sekarang memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaahnya. Sehingga proses dakwah bilmal itu bisa kita kuatkan di dalam proses penguatan layanan masjid-masjid yang ada, termasuk adalah Masjid Raya Provinsi Jawa Timur. Terima kasih semua kehadiran, doa, dan ikhtiar bersama untuk bisa memberikan penguatan pemakmuran masjid ini dan pemakmuran jamaahnya. Bahwa ini belum sempurna 100 persen iya. Apa yang tadi disampaikan Pak Sedga, di belakang itu GASF ada air mancur. Sehingga sambil berjalan, sambil proses perluasan dan pengembangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sedga Prov Jawa Timur. Terima kasih semuanya. Selamat menyambut datangnya bulan Ramadan, 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita ke dalam bulan Ramadan dengan ibadah yang makin khusus. Puasa kita makin khusus, tarawah kita makin khusus, karena dulu masih ada physical distancing. Kalau besok sudah mulai merapatkan softnya, dan mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah kita yang lain. Allah luaskan musik kita sehingga bisa sedekat lebih banyak. Dan kita bisa menuliskan bisakat kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Amin. Bapak-Ibu semua yang saya hormati, semuanya berbantun. Saya tidak bisa berbantun. Alibu saya ingin menyampaikan, Pak Ridwan membaca tasbek. Cukup sekian, terima kasih. 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 Terima kasih.